Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, soli dan soliha kelas 4 MI Istiqomah Sambas Berbalingga Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT Dan kita berdoa teman-teman kita yang hari ini barangkali ada yang sedang sakit Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Amin, Ya Rupal Alamin Soli dan soliha kelas 4 Bertemu lagi hari ini dengan Bu Fatuha dalam pembelajaran tematik tema 4 Kita sudah sampai di subtema 2 pembelajaran 6 di pertemuan yang ke-80 Di hari Senin 18 Oktober 2021 Soli dan soliha mari kita siapkan dulu alat tulis, buku tulis, buku modul tematik dan buku siswa tema 4 ya Baiklah soli dan soliha kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah soli dan soliha buku guru sampaikan tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama setelah melihat video pembelajaran Peserta didik mampu menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat Yang kedua setelah melihat video pembelajaran Peserta didik mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar Soli dan soliha baiklah untuk yang pertama kita akan belajar tentang menilai unsur cerita berupa pesan moral ya Yaitu ada dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia Soli dan soliha masih ingat ya bahwa di dalam suatu karya sastra terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik Nah kita masih belajar tentang unsur intrinsik karya sastra Yaitu berupa cerita yang akan kita pelajari hari ini adalah unsur intrinsik berupa pesan moral Soli dan soliha kita akan mengupas unsur intrinsik pesan moral ini di dalam cerita berikut ini Nah soli-soliha pernah mendengar atau membaca cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang? Nah kalau soli dan soliha lupa mari bukuru ingatkan tentang cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang Kita baca terlebih dahulu ya soli dan soliha Taman Bermain yang Hilang Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda Ya Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang Lalu tiba di hutan bakau Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain Upi si udang kecil, uro si kura-kura dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan momo si monyet Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran Petak umpet atau tidur di sela akar yang melintang Seru sekali saat-saat itu Ada kalanya mereka berpisah Terbawa oleh pasang surut Kembali ke laut bebas Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas Air pun berbeda Tidak asin seperti air laut Tetapi tidak juga war Kupi tidak tahu apa namanya Berbeda Tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman Malam itu Yang pelan di gundukan pasir ayah kepiting menjelaskan perlahan Kupi sayang Sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak Ayah dengar dari paman nelayan Dan manusia di sisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang Butuh lahan yang lebih luas Oleh karenanya mereka menebang habis hutan bakau Mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu dulu Ayah menjelaskan perlahan Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih Tetapi bagaimana lagi Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa pasti Kupi tertunduk sedih Pupu sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya Mengapa manusia begitu jahat ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita Makhluk kecil di pesisir pantai Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri Kupi merata pelan Namun penuh amarah Ayah ingin menenangkan hati Kupi Ia menambahkan Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang Manusia pun menerima akibat buruknya Kupi Air laut akan semakin mudah mencapai daratan Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin Manusia kan tidak bisa minum air asin Kupi Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar Ayah kemudian menambahkan Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau kegiatan manusia pun menjadi terganggu Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri Manusia memang sering tidak bijak Kupi hanya ingin berdoa Dan berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya Kupi hanya bisa berdoa Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana Semoga Nah soli dan soliha Setelah kalian tadi membaca bersama-sama cerita tentang taman bermain yang hilang Maka marilah kita temukan pesan moral yang ada dalam cerita tadi Yang merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra Sudah bisa menebak ya soli dan soliha bagaimana pesan moralnya? Nah betul sekali pesan moralnya adalah Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam Akibat rusaknya sumber daya alam Manusia akan merasakan akibatnya Misalnya hutan bakau yang rusak Mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau Mengalami kepunahan Selain itu rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung Nah soli dan soliha Soli dan soliha juga bisa menemukan dari cerita tadi sikap baik dan sikap yang tidak baik Sikap yang baik tentunya sikap yang kita tiru Dan sikap yang tidak baik sikap yang harus kita jauh Nah soli dan soliha Apa saja sikap baik yang ada dalam cerita tadi Dan apa saja sikap yang tidak baik yang ada dalam cerita taman bermain yang hilang Nah sikap yang baik yang ada dalam cerita taman yang hilang adalah Satu Kupi sangat menyayangi teman-temannya Yang kedua Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia Sikap yang tidak baik dalam cerita taman bermain yang hilang Yang pertama Manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal Yang kedua Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas Nah itu ya soli dan soliha Dari setiap cerita kita bisa menilai atau kita bisa menemukan pesan moral Dari pesan moral itu kita bisa menemukan juga sikap baik Yang bisa kita tiru dan sikap tidak baik yang harus kita hindari Ya soli dan soliha Untuk yang kedua kita akan belajar muatan pelajaran PKN Yaitu materinya tentang membedakan sikap baik dan sikap yang tidak baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila Soli dan soliha tentunya di tempat tinggal soli dan soliha akan sering menemukan sikap orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal soli dan soliha yang bersikap baik maupun yang bersikap tidak baik Nah akan bukuru berikan beberapa contoh dalam diagram berikut ini Tentang bagaimana contoh sikap baik dan contoh sikap yang tidak baik kemudian ciri-ciri dari sikap yang baik dan juga kesimpulannya Nah soli dan soliha contoh dari sikap yang baik itu adalah misalnya selalu menjaga kebersihan diri rumah dan lingkungan sekitar Kemudian selalu menyapa dengan ramah tetangga kita Kemudian menawarkan bantuan sesuai kemampuan Masih banyak sekali contoh sikap yang baik ya soli dan soliha yang bisa kita lihat dari orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kita Nah soli dan soliha kemudian sikap baik itu mempunyai ciri-ciri yaitu orang tersebut tidak merugikan orang lain Kemudian mampu mengendalikan diri dan berpikir positif Nah itu adalah ciri-ciri dari orang yang bersikap baik Nah kemudian apa saja contoh sikap yang tidak baik yang harus kita hindari ya soli dan soliha Yang pertama contohnya misalnya membuang sampah sembarangan Kemudian tidak mau bertegur sapa Acu tak acu terhadap penderitaan orang lain Nah seperti itu soli dan soliha contohnya masih banyak lagi Dari contoh sikap yang tidak baik itu yang harus kita hindari Nah berarti kesimpulannya sikap baik itu adalah Sikap yang tidak merugikan orang lain yang berpikir positif dan mampu mengendalikan diri Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga sikap-sikap kita semua Menjadi orang yang selalu bersikap baik Nah soli dan soliha Sampai akhirnya kita pada kesimpulan ya untuk pembelajaran 6 hari ini Kesimpulannya adalah Unsur intrinsik berupa pesan moral yang ada pada cerita taman bermain yang hilang adalah Kita hendaknya menjaga dan merawat lingkungan Agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak pada kehidupan manusia Pendapat yang seharusnya adalah warga di sekitar pantai Hendaknya menjaga kebersihan dan tidak merusak tanaman pantai Yang dapat merusak habitat pantai Yang kedua kesimpulannya perilaku yang baik adalah Misalnya menjaga pantai Memelihara kebersihan lingkungan pantai Tidak menebang bakau Dan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila Adalah misalnya mengotori pantai Menebang pohon bakau Dan tidak peduli terhadap kelestarian pantai Nah mudah-mudahan Soli dan Soliha Dari cerita taman bermain yang hilang tadi Kita bisa menarik pesan moral yang ada di dalamnya Yang baik bisa kita tiru Dan yang tidak baik kita hindari Baiklah Soli dan Soliha Kita sudah sampai di evaluasi Silahkan Soli dan Soliha bisa mengerjakan soal-soal evaluasi Melalui link Google Formulir yang akan Bukuru bagikan Nah sebelum Bukuru akhiri Bukuru selalu memberikan pesan-pesan kepada kalian Untuk jaga kesehatan Disiplin dalam pembelajaran dan tugas Rajin Tafid dan murah jo'ah hafalannya selalu Baiklah Soli dan Soliha Bukuru ucapkan terima kasih Atas perhatian Soli dan Soliha Sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran hari ini dengan baik Baiklah Soli dan Soliha Kita akhiri pertemuan hari ini Dengan membaca Tafid bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin